Halo Tribunus, selamat siang Saya Dintal Falevi, wartawan Tribun Jawa Barut Tadi yang melaporkan dari Purwakarta Jawa Barat Tepatnya di Almuwajiri 3 Purwakarta Pada hari ini Kamis 10 Agustus 2023 Baru saja Datang Bersambung Sebagai kementeran Mati Fiat Tribunus Dan yang saya cintai Para santri Purwakarta dan sekitarnya Yang disusia santri Pondok pesantin Almuwajiri 3 Purwakarta Terima kasih Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan sehat Dan Pak Iman Sangat senang Untuk memberikan Penyungan mengenai santri digital Sehat semua Semangat Alhamdulillah 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 Salatu wassalamu ala Surafil Ambiya Iwan Alhamdulillah Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Wa Maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajmain Adik-adik Santri-santri Kita sekarang Di era digital Dan di era digital ini Saya mau tanya Masa Santri-santri Sekarang Ekonomi kita Sudah membalik Alhamdulillah Bagaimana dengan prospek Mencari kerja Di Purwakarta Hari kerja ini Gampang atau susah 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 atau susah Sekali Susah Nah Kita tadi melihat UMKM-UMKM Yang dibina oleh Abah Yai Dan ternyata UMKM ini adalah Pencipta 97% Dari lapangan kerja kita Bukan pabrik-pabrik Besar Adik-adikku Para santri Karena ternyata UMKM lah Yang menjadi Tulang punggung Ekonomi kita Tepuk tangan Untuk UMKM Tadi saya beli Apa tuh Serimping ya Simpring Ya itu yang Warnanya hijau Warnanya hijau Simpring Itu Serimping atau Simpring Serimping Serimping Lepas aja Supaya gak pada Ngantuk ya Jadi Ternyata Kontribusinya Kepada perekonomian 60% Siapa yang menciptakan Para UMKM kita Siapa Kira-kira Yang menciptakan itu Adalah masyarakat Pemerintah Memfasilitasi Perusahaan-perusahaan Besar Harus Mengayomi Nah Mereka Yang terus berkembang Menciptakan lapangan Kerja Perlu Sentuhan Marketing Atau Pemasaran Dan di era digital marketing Kita hanya bisa Mengandalkan Social media Dan platform-platform Media Terutama teknologi Untuk menjual program-program kita Karena kalau tidak Kita gak bisa mendapat Apa nih Apa nih Cuan Cuan dan keberkahan Nah oleh karena itu Hari ini Program Santri Digitalpreneur Indonesia Adalah bagaimana Semua santri-santri Mendapatkan bekal Untuk menciptakan Strategi-strategi Di era digital Siap semua Semangat semua Nah Saya ingin memberikan Data-data Dari penduduk Indonesia 78% Di tahun 2023 Sudah masuk Kedalam ekosistem Internet kita Nah internet kita ini Sekarang harus kita gunakan Untuk kebaikan Setuju gak Karena ada yang menyatakan Wah internet ini buruk Betul Semua juga bisa jadi buruk Jika niat kita Tidak baik Oleh karena itu Kita harus gunakan Internet Untuk menjaga 215 juta Lebih Masyarakat kita Dakwah-dakwah yang baik Program-program Yang menyentuh Masyarakat Sehingga Lapangan kerja Yang ingin kita ciptakan Terbuka Jadi saya bersyukur Jadi saya bersyukur sekali Hari ini Alhamdulillah Bisa hadir Di antara Abayai dan para santri Saya tadi disambut Dengan luar biasa Alhamdulillah Salamat dan salam Tidak lupa Terucap kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salam Semoga kita bisa Mendapat syafet